Pemirsa seorang warga Ambon yang bekerja sebagai dep kolektor kendaraan roda 4 ditemukan sudah tidak bernyawa di dalam salah satu posko ormas di jalan pelajar pejuang kota Bandung. Petugas pun mengevakuasi korban dengan menggunakan alat pelindung diri lengkap karena khawatir korban terinfeksi virus corona. Petugas inapis dari Polres Tabes Bandung dengan menggunakan alat pelindung diri melakukan olah TKP di lokasi kejadian tempat ditemukannya jasad seorang dep kolektor di kawasan jalan pelajar pejuang kota Bandung. Dari hasil olah TKP petugas tidak menemukan bekas tanda-tanda penganiayaan dari tubuh korban. Korban bernama Matthews, warga Ambon tersebut kesehariannya terkena sebagai dep kolektor kendaraan roda 4 dari salah satu leasing. Menurut Asep Saipudin, saksi sekaligus petugas keamanan wilayah Cigereleng, korban memiliki riwayat sakit ginjal namun saat diperiksa tim medis dari puskesmas, korban diduga memiliki gejala corona. Warganya warga luar, bukan warga kami, RMI 03, Kelurahan Cigeleng, Kecamata Regol. Dia pendatang, asli orang Ambon, yang namanya Mateos. Pada saya cek pada jam 10.30 dia masih hidup, ternyata laporan pagi sudah meninggal. Itu sakit apa katanya? Dari awalnya saya buka caranya dia ginjal karena sakit, saya buka caranya, ternyata saya dengar barusan ada sedikit gejala. Untuk menghindari korban meninggal akibat terpapar virus corona, petugas kepolisian dari Polrestabes usai melakukan oleh TKP menyemprotkan cairan disinspektan.